Apakah kamu ingin menjadi orang sukses atau miliarder dengan bermodalkan rutinitas pagi hari yang sederhana? Saya yakin pasti setiap orang di dunia ini ingin menjadi orang yang sukses, tapi mereka sering menyepelekan hal sederhana yang dapat menjadi katalisator kesuksesannya tersebut, dan hal sederhana yang sering disepelekan di sini ialah rutinitas di pagi hari. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama-nama besar seperti Elon Musk, Warren Buffett, Bernard Arnold, Jeff Bezos, hingga Bill Gates yang merupakan deretan orang dengan kekayaan yang fantastis? Para miliarder yang saya sebutkan tadi, sebelum mereka menjadi orang sukses seperti sekarang ini, pastinya mereka memiliki rutinitas pagi yang biasa dilakukan setiap hari. Sudah barang tentu jika setiap orang di dunia ini pasti memiliki, apa itu yang dinamakan dengan rutinitas di pagi hari, atau yang lebih dikenal dengan istilah kebiasaan setiap harinya. Jika kamu berpikir kalau orang-orang sukses yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi tidak memiliki apa itu rutinitas pagi, kamu salah besar. Orang sukses dan para miliarder yang ada di dunia memiliki rutinitas pagi, yang sebenarnya mungkin sering kamu sepelekan. Padahal, jika kamu sadari, rutinitas di pagi hari para orang sukses dan miliarder di dunia ini bisa membuat dirimu menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya jika kamu melakukannya secara konsisten. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa rutinitas di pagi hari para miliarder dan orang sukses yang tentu saja bisa membantu kamu untuk menjadi individu yang lebih baik setiap harinya. Lalu, apa saja rutinitas pagi hari para orang sukses dan miliarder tersebut? Rutinitas pagi hari yang pertama teratur bangun pagi, kamu sadar tidak? Jika teratur bangun setiap pagi hari, merupakan suatu rutinitas para miliarder. Mungkin sebagian besar dari kamu kerap kali menyepelekan rutinitas sederhana yang satu ini, apakah kamu tahu manfaat luar biasa yang akan kamu dapatkan ketika dirimu rutin untuk bangun di pagi hari? Jika kamu tahu manfaat dari rutinitas bangun pagi yang sangat luar biasa ini bagi kemajuan dirimu, kamu akan terkejut dan akan selalu ketagihan ketika melakukan rutinitas yang satu ini ke depannya. Orang-orang yang sudah sukses tentu hidupnya tidak lepas dari rutinitas pagi yang sederhana ini. Mereka sangat menghargai waktu yang mereka miliki dengan melakukan kegiatan yang bisa memberikan kemajuan terhadap diri mereka sendiri. Kebiasaan bangun pagi dapat membuat seseorang berpikir lebih positif dan lebih aktif dalam menjalani hari saat beraktifitas. Selain itu, bangun pagi juga diketahui bisa menciptakan rasa bahagia seseorang di mana perasaan ini mengacu pada suasana hati secara umum sepanjang hari. Bangun bagi juga dipercaya dapat menurunkan risiko stres. Bukan hanya bisa memberikan kualitas tidur yang sangat baik, Saat kamu rutin bangun di pagi hari, juga hal ini akan membuat tubuhmu menjadi lebih segar yang kondisi ini tentunya akan sangat bermanfaat ketika kamu beraktifitas maupun berkegiatan yang akan kamu lakukan setiap harinya. Rutinitas ini dapat membantu mengurangi risiko stres maupun masalah mental lainnya yang seringkali menyebabkan seseorang mengalami gangguan tidur. Bangun pagi merupakan awal dari sebuah aktivitas yang akan kamu lakukan sepanjang harinya Jika kamu tidak bisa atau sulit untuk bangun pagi, maka dapat dipastikan aktivitas sepanjang hari yang akan kamu lakukan juga akan terganggu tentunya. Jadi, cobalah untuk merutinkan bangun di pagi hari sebelum kamu melakukan aktivitas lain setiap harinya guna membangun kebiasaan yang positif dan membangun kemajuan di dalam dirimu untuk menjadi orang yang sukses. Rutinitas yang kedua, melakukan olahraga ringan. Siapa di sini yang sering berolahraga ringan di pagi hari? Rutinitas pagi di posisi kedua, para orang sukses dan miliarder di dunia, ialah melakukan olahraga ringan. Melakukan olahraga setiap pagi selain bermanfaat bagi kesehatan tubuhmu, juga bisa memberikan berbagai macam manfaat yang berguna bagi perkembangan maupun kemajuan dirimu ke depannya nanti. Kamu mungkin penasaran dan bertanya, mengapa olahraga dapat membuat kita sukses? Jawabannya sangat sederhana, karena berolahraga dan mencapai kesuksesan sama-sama melibatkan kondisi tubuh dirimu. Setiap harinya tentu, kamu melakukan aktivitas seperti pergi ke kantor, bekerja, bertemu klien, menghadiri rapat dan kegiatan lain yang membutuhkan apa itu yang disebut dengan kondisi tubuh yang sehat dan bugar, maka sangatlah penting untuk memiliki tubuh yang sehat agar semua aktivitas yang kamu lakukan bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, rutin berolahraga juga bisa meningkatkan stimulasi suatu zat kimia pada otak yang membuat suasana hati seseorang menjadi lebih bahagia dan santai. Olahraga yang dilakukan secara teratur juga dapat membuat lebih percaya diri terhadap penampilan diri sendiri, sehingga hal ini akan membuat kamu lebih percaya diri dalam beraktivitas sepanjang harinya ketika kamu rutin berolahraga ringan di pagi hari. Coba kamu bayangkan ketika dirimu tidak memiliki kondisi tubuh yang prima karena jarang sekali berolahraga, bagaimana bisa kamu melakukan beberapa aktivitas setiap harinya dengan rasa malas dan kondisi tubuh yang kurang sehat serta rasa kurang percaya diri, tentu hal ini akan sangat mengganggu beberapa aktivitas yang akan kamu lakukan setiap harinya dan menghambat kemajuan maupun perkembangan dalam dirimu ke depannya nanti. Jadi, mulai saat ini, cobalah untuk merutinkan olahraga ringan di pagi hari sebelum kamu memulai hari dan mulai melakukan aktivitas lain yang membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan bugar. Rutinitas yang ketiga, meditasi. Rutinitas pagi selanjutnya yang sering dilakukan sebagian besar orang sukses ialah melakukan meditasi. Sebagian besar orang mungkin sering menyepelekan rutinitas sederhana yang satu ini, tapi kamu tahu tidak manfaat luar biasa ketika kamu melakukan meditasi di pagi hari? Meditasi sangatlah bagus untuk kesehatan dan mental. Untuk memulai hari dengan pikiran yang fokus dan segar, cobalah meditasi pada pagi hari. Rasa takut akan kehilangan status sosial atau kekayaan finansial dapat mengganggu kesejahteraan mental dan emosional bagi sebagian besar orang sukses. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan apa itu yang disebut dengan ketenangan pikiran dengan melakukan meditasi. Mengurangi stres merupakan salah satu faktor paling umum mengapa banyak orang sukses mencoba meditasi. Kamu mungkin belum menyadari dan mengetahui jika banyak para pakar di dunia ini menyebut meditasi beberapa menit sangat baik dan berguna untuk mengatur emosi, melatih pikiran, dan menjernihkan pikiran dari seseorang. Yang keempat, mandi. Rutinitas pagi, orang sukses di posisi keempat ialah mandi. Mandi merupakan salah satu rutinitas harian yang dilakukan setiap orang. Mandi merupakan sesuatu yang sering kita lakukan untuk menjaga kebersihan pribadi. Selain itu, mandi adalah kebiasaan hidup sehat yang tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga pikiran. Manfaat mandi pagi ini bisa menstimulasi titik biru dalam otak yang menjadi sumber non-adrenalin. Ini adalah zat kimia organik pada otak yang berfungsi untuk mengurangi tingkat stres dan depresi. Coba kamu bayangkan, jika kamu jarang mandi pagi, kamu selain hal ini akan mengganggu dirimu juga, akan mengganggu orang lain yang berada di sekitarmu saat kamu beraktivitas sepanjang hari. Setelah melakukan rutinitas bangun pagi dan olahraga ringan, mandilah agar tubuhmu terasa segar untuk memulai hari dan memulai aktivitas lain. Tahukah kamu, jika mandi pagi akan membantu menjaga mentalmu menjadi lebih baik dari sebelumnya? Bahkan, mandi pagi juga dapat mengurangi gajala depresi yang biasanya dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Yang kelima, sarapan pagi. Rutinitas pagi para miliarder dan orang sukses yang terakhir ialah sarapan pagi. Sarapan menjadi satu hal penting yang harus kamu lakukan setiap pagi sebelum memulai hari dan beraktivitas. Jika kamu sudah bisa rutin untuk bangun lebih pagi, kamu pun punya waktu yang cukup panjang untuk menyantap makanan dengan nikmat. Tentu, ini sangat berbeda. Jika kamu bangun kesiangan, hal ini akan membuat sarapanmu menjadi tergesa-gesa dan tidak menutup kemungkinan aktivitas yang lain menjadi ikut berantakan. Sarapan menjadi bahan energi yang membuat kondisi otak menjadi lebih segar, sehingga menjadikan mood yang kamu miliki menjadi lebih bagus. Sebaliknya, jika kamu sering lupa untuk sarapan pagi sebelum memulai beraktivitas dan berada dalam kondisi lapar, hal ini tentunya akan membuat otak cepat lelah dan memengaruhi mood saat belajar atau beraktivitas menjadi lesu ataupun mudah emosi. Sarapan pagi bisa memberikan energi yang sangat kamu butuhkan untuk memulai aktivitas sehari-hari. Dengan sarapan, tubuh kamu bisa mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga stamina dan fokus selama beraktivitas agar semuanya berjalan sesuai rencana. Jadi kesimpulannya, ini lima rutinitas pagi miliarder dan orang sukses yang patut kamu coba. Satu, teratur untuk bangun pagi. Dua, melakukan olahraga ringan setiap pagi. Tiga, lakukan meditasi setiap pagi. Empat, jangan lupa untuk selalu mandi di pagi hari. Lima, selalu rutin untuk sarapan pagi sebelum beraktivitas. Nah itu tadi, lima rutinitas pagi para miliarder dan orang sukses yang wajib kamu contoh dan coba demi kemajuan dirimu. Jika dirasa apa yang saya sebutkan tadi masih kurang, kamu bisa berkomentar dan menambahkan kekurangan tersebut di kolom komentar. Sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. See you next time.